Di awal tadi langsung nyanyi lagu dari Mendiang Glenn Fredly, setiap menyanyikan lagu itu rasanya gimana sih kalau buat tahu? Rasanya pastinya selalu keingat sama Glenn suaranya apalagi liriknya itu seperti mendeskripsikan bagaimana perasaan aku. Padahal sudah dipisah 2 tahun tapi rasa itu tetap masih ada. Mau 3 tahun. Karena gini kalau denger lagunya Glenn Fredly itu ya, jangankan Mutia yang punya ada kisah cinta luar biasa. Kita aja sebagai pendengarnya fansnya aja tuh kadang tuh rasa rindunya luar biasa banget sama. Karena masing-masing lagu kan pasti ada cerita apalagi di kisah cintanya Mendiang itu ada kisah dari Mutia Ayu. Eh kita lihat tayangan berikut yuk tentang bagaimana ketika ditinggal oleh Glenn Fredly bangkit dari sebuah perpisahan. Jadi Glenn Fredly sempat mengatakan itu titip. Jadi usi itu adalah panggilan kakak terhadap orang rumah gitu. Jadi Glenn bilang usi beta titip Gewa ya, beta 3 hari lagi mau pulang. Apakah benar 3 hari kemudian? Pulang. Ya 3 hari kemudian? Iya. Jadi sebenernya selama 40 hari Glenn sebelum kepergian, Glenn itu selalu suruh Gewa untuk di lantai 2. Supaya tidak, aku gak ngerti lah gimana. Saat itu gak ngerti, kenapa anak kok disuruh di lantai 2, Glenn di lantai 1. Gitu, tapi sebelum 3 hari itu Glenn suruh Gewa turun ke bawah terus ya udah foto terus dipeluk sama Glenn. Kayak misalnya, pasti manusia gak pernah ada yang tau ya kapan not datang kan. Tapi seperti sudah ada firasat gitu ya tampaknya. Memang apa ya, sebenernya banyak banget firasatnya yang ditunjukkan sama aku. Contoh misalkan waktu aku apa, di rumah aku kan pengen disetirin ya sama Glenn mobil. Tapi Glenn gak bisa, akhirnya aku yang nyetir. Terus Glenn bilang sama aku, biar kamu belajar bawa mobil ini supaya kamu mandiri. Terus aku bilang kan ada kamu, kan aku gak mau disetirin sama siapapun. Saat itu udah sakit belum? Terus sakit, terus sakit. Terus dia bilang gak apa-apa, belajar. Aduh, akhirnya sadar ketika sudah pergi, oh ternyata itu yang besar supaya mandiri. Dan juga satu lagi dia tuh buatin playlist, lagu kesukaannya dia yang bener-bener membuat dia terinspirasi. Playlist, jadi tulisannya itu lagu Cinta Bebeh. Panggilannya Bebeh kan, aku sama Glenn itu. Lagu Cinta Bebeh, terus dia bilang dengerin ini ya kalau kamu inget aku gitu. Dan masih disimpan itu pasti? Iya dong pasti. Dan itu bakalan aku kasih untuk Gewa. Karena itu mahal banget musiknya. Iya, dan gak tau. Gak, gak tau. Gak, gak tau.